Suka gimana dia? Suka apa dia? Jadi kadang-kadang kalau misalnya ngebahas sesuatu tuh kadang suka gak nyambung Tapi dia asik Ada satu kali dia tuh lagi putus cinta Nah ada satu kebiasaan dia dulu Ini kalau misalnya dia lagi putus cinta tuh pasti dengerin lagunya sedih aja Ini orangnya agak bucin Iya, iya Korek terus Udah ngomong Dia masih kekeh Satu kali Pas diputusin Mewe Gimana Tuan? Kabar Rutan? Baik Baik Gila Lu hari ini ganteng banget Lu bisa dimana Tuan? Terus ketemu calon nasabah Woh pantesan Lu kalau calon nasabah kayak gini tampilannya sih Di-proof lah Itu doa dari gua Tuan Itu kan doa ya kan? Di-proof gitu Mudah-mudahan nanti Yang tadi jadi nasabah yang tadi jadi nasabahnya nonton gitu ya Kita akan ngulik-ngulik ya Seorang Antoni ya Kualitasnya sampai Bercanda ya Bercanda Kita ngobrol santai aja Nggak ada urusan kerjaan tau ya kan Kerjaan-kerjaan kita podcast sehari-hari Kayak biasa Tuan Gimana Tuan? Hah? Gimana hari ini gimana? Lu ketemu nasabah satu orang apa udah berapa banyak nih? Hari ini? Hari ini gua ketemu satu Karena sebenarnya memang di luar jadwal Karena biasanya hari Minggu itu gua gak ketemu Oh iya? Khusus gua keluarga kan Iya Rajin lu hari ini ketemu orang Gak jadi sebenarnya tadi ini udah lama sih Udah lama ngobrol sama dia Terus itu Harusnya kan gua hari ini gua bawa anak sama istri Buat keluar jalan Ternyata dari pagi tuh hujan terus Jadi gak jadi keluar Tiba-tiba di kontak Suruh dateng Jelasin Yaudah dateng lah Sebagai agent yang baik Saya dateng Iya Anthony sih emang kalo menurut gua sih Sebagai agent dia bukan selain baik Tapi lucu juga gitu ya Jadi Lu kalo misalkan Enggak lu lucu Tuan Lucu dalam artian emang di benak gua tuh Masih gak bisa lepas dari bagong Jadi ya Lucu aja gitu Humoris gitu ya Nah jadi gini Tuan Ini kan hari minggu nih Tuan Ya kan Kita kan sempet janji Kalo kita nanti bakal podcast Kelanjutannya Tapi memang kelanjutannya ini Gua akan lebih fokus Kepada Satu topik Yaitu Tentang persahabatan Jadi setiap orang pasti Pernah lah rasain yang namanya Punya sahabat ya Gitu ya Mungkin Ada orang yang gak ngerti artinya sahabat Mungkin ada juga orang yang bisa definisikan Tentang sahabat itu apa Kalo gua jujur Gua pribadi Orang yang Kalo mikir sahabat itu adalah Orang yang kenal sudah lebih dari 10 tahun Dan Mainnya sama dia terus Itu adalah definisi awal Menurut gua itu seorang sahabat Gitu ya Jadi itu definisi awal Tapi Di podcast ini Gua lebih fokus ke ceritanya tentang Dari Antoni Jadi gua pengen tanya Tentang Persahabatan Arti sahabat itu Menurut Antoni itu Seperti apa sih sebenernya Di Pada saat lu Tau nih Oh ini sahabat gua nih Definisi sahabat itu Seperti apa sih Arti sahabat ya Ini definisinya ya Ya Menurut lu Menurut lu aja Menurut lu Dulu Orang bisa disebut sahabat Menurut gua tuh begini loh Menurut lu gimana Sebenernya ini Ini bahasanya yang cukup Berat sih ini Materinya Gak apa-apa Kalau buat gua ya Kalau buat gua sahabat itu Benar Pertama Kayak lu bilang Orang yang Temen yang udah Mungkin Lu temenan sama dia udah Lama Apa-apa tuh lu bareng sama dia Terus lu Lu kemana-mana Ada dia Apa-apa lu berbagi Bareng sama dia Tapi kalau buat gua Pertanyaan sahabat itu Sebenernya lebih dari itu Sahabat itu Orang yang Akan selalu ada Di samping lu Baik lu seneng Baik lu Susah Baik lu sedih Terus itu Orang yang memang Akan selalu Ada Bareng sama lu Di saat Lu butuh Biasanya Kalau sahabat itu Kayak Kayak Apa ya Kalau Saudara kembar Dia pasti ada ikatan batin Gak percaya Gak percaya Kalau sahabat itu Seorang sahabat itu Biasanya punya ikatan Ikatan batin Artinya dia tuh Karena dia tuh deket banget Sama sahabat itu Sama temannya dia Nah biasanya ada apa-apa Itu pasti Dia Tahu duluan Sahabatnya ada apa Sahabatnya kenapa Bahkan Gak perlu diomongin Itu gak perlu diceritain Dilihat dari Wajah aja Biasanya tuh Dia udah tau Oh ini sahabat gue Kenapa nih Oh ini sahabat gue Pasti ada masalah nih Itu sebenernya sih Kalau buat gue sih Definisi sahabat itu Seperti itu ya Lebih dari seorang teman Bahkan lebih dari seorang teman baik Karena buat gue gini Gue dari dulu Gue dari dulu tuh selalu Punya Pemikiran seperti ini Ada perbedaan antara teman Teman baik Sama sahabat Teman itu Siapa aja bisa jadi teman Gue Mungkin biasa Mungkin ya Mungkin gue sama lu Ceritanya gak kenal gitu Waktu itu Terus itu kita kenal Sejam dua jam Tiga jam Kita ngobrol Itu kita udah jadi teman Bener gak? Bener Nah Lewat berhari-hari Mungkin Gue care sama lu Lo care sama gue Kita sama-sama loyal Itu baru jadi teman baik Belum jadi sahabat Jadi menurut lu Seorang sahabat itu Untuk mencapai sahabat Menurut lu tuh Harus lewatin fase-fase dulu ya Dimana Teman Jadi pertama teman Teman baik Baru jadi sahabat Jadi gitu ya Iya Oke Jadi gue pengen tanya Ton Lu pernah gak sih Merasakan yang namanya Bener-bener punya sahabat Dulu ya Kita ngomong dulu Dan gue pengen tau Itu Kapan lu bisa Bilang ini jadi sahabat gue nih Pas kapan sih Lu sekolah atau gimana Coba lu ceritain dikit Dari Dari gue sekolah Dari gue kecil Sampai SMA lah Sampai SMA Oh SMA Lu baru nyadar Kalau ini tuh Sahabat gue nih Gitu ya Udah memenuhi kriteria nih Waktu itu ya Mikirnya gitu ya Ya Enggak juga sih Maksudnya Dari gue SD TK sih Dari gue TK Gue kenal sama Sahabat gue Yang waktu itu masih temen ya Masih temen biasa Terus itu Memang kita sering bareng Bareng-bareng terus SD SMP Sampai akhirnya Bener-bener kita Bareng-bareng Kita Baik dari Sukanya Baik dari dukanya Baik dari Saat Ada Susahnya Kita sharing sama-sama Kita ngumpul sama-sama Kita ketawa sama-sama Kita nangis juga sama-sama Jadi Sebenernya susah sih Kalau dijelasin Gimana lu bisa Nanggap dia jadi Sahabat itu Susah Hanya Perasaan lu sendiri Yang bisa jelasin Oh itu kayak Tiba-tiba aja ya Lu merasakan kayak Cocok Chemestrinya dapet Gitu ya Ada saat itu ya Jadi Lupa ya Gak bisa dibilang Oh kapan gitu Cuma kayak Pada saat itu Ada momennya ya Lu ngerasa kayaknya Gue sama dia udah Lebih dari temen baik nih Gitu ya Betul ya Oke Sebenernya pada Pada dasarnya Lu gak bisa bilang Kapan lu harus bisa Nanggap dia sahabat Kapan lu bisa Nanggap dia Cuma sekedar temen baik Atau kapan lu bisa Nanggap dia Cuma sekedar ya Temen biasa gitu Karena Sebuah chemistry itu Lu gak bisa Kita gak bisa tahu Kapan itu terwujud Kapan itu ada Terus itu Kita juga gak tahu Dari situasi Dari kondisi Kita gak tahu Bagaimana Bagaimana itu Terjadi Atau tercipta Itu kan kita gak tahu Oke Jadi natural banget ya Natural Gak bisa dipaksain juga ya Sahabat itu gak bisa dipaksain ya Oke Jadi gue akan Tarik ulur ke belakang Ya kan Gue juga Masih gak tahu Anggap aja kita Sama-sama gak tahu ya Penonton juga Mungkin pendengar juga gak tahu Siapakah sosok Sahabat yang dulu Pernah disebut Oleh Anthony ya Jadi mungkin kita Gak akan sebut langsung Kenamanya Mungkin kita akan Samarin aja ya Cuman Tolong lu ceritain sedikit Perkenalan awal Lu sama dia Dan berapa orang Kalau memang lebih dari satu Lu kasih inisial aja Gitu ya Dan lu tolong ceritain Perkenalan awal Yang menurut lu Bisa lu share Dan mungkin yang mendengar juga Paham gitu ya Mungkin ada sebagian orang Yang paham banget gitu ceritanya Cuman tujuan kita itu untuk Mengeluarkan isi hati aja ya Kita gak menjad seorang Kita gak ada maksud apapun Cuman kita mengeluarkan isi hati aja Oke 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 Tuan coba lu ceritain Awal perkenalan lu Awal perkenalan gua ya Awal perkenalan gua Dari sekolah Dari sekolah sebenarnya Gita udah sama-sama ketemu Udah Dari Tepatnya sih Dari TK Dari TK ya Ketemu sama-sama Nah dulu gua punya sahabatku Tiga orang Wih Tiga orang Oke kasih inisial aja ton Gua akan sedikit menebak Tapi Inisialnya beneran inisial ya Inisialnya ya Tapi gak usah gimana gamblang Inisial kan boleh Boleh lah Gak apa-apa lah Ya kan namanya Menyebutkan inisial gitu Oke 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 Yang pertama Siapa? Pertama L Wah Siapa ya Oke jadi bagi anak SD yang nonton Mudah-mudahan kalian bisa Eh tapi ini inisialnya harus bener loh ya Harus bener Gak boleh ngasal ya Oke Ini sial pertama adalah L Oke gua pengen tanya dulu Cewek apa cowok gitu dulu dong Biar lebih enak gitu kan Cowok lah Oke cowok Oke Cowok L yang pertama Oke yang kedua S Wih Apa ya Oke S Cowok lagi ya Cowok lagi ya Cowok Oke ini kayaknya cowok semua lah Oke lah ya Batang semua lah pokoknya Yang ketiga Semua lah W W Wow L S Dan W Oke Jadi ini adalah Inisial Kalau bisa dibilang itu adalah Sahabat dulu ya Kenapa gua bisa bilang dulu Nanti kalian akan tau ceritanya Pokoknya ini Tiga orang ini Ini termasuk lu jadi empat orang dong Bener ya Iya Oke jadi empat serangkai ya Oke jadi empat Empat serangkai Perkenalan kalian itu Semuanya dari tempat yang sama Atau berbeda-beda Sama Semua sama Berarti harusnya Kita sama-sama berasal Kita sama-sama berasal Dari satu sekolah Oh oke Berarti harusnya gua kenal Dan Anak-anak SD harusnya kenal dong Jelas Oke oke Jadi harusnya Kita harus kenal Dan Inisialnya sudah disebutkan Jadi Jangan ada yang GR-an gitu ya Siapa tau nanti namanya salah ternyata Oke Coba Lu ceritakan Momen-momen yang pengen lu share gitu Tapi gua pengen ceritakan yang Memang Memorable gitu loh Cerita kayak lucu boleh Ataupun cerita kalian Masa-masa Kocak-kocaknya Gimana Kalian ceritakan Tujuannya untuk apa Ya memang tujuannya positif Kita gak menghakimi orang Cuman Membangkitkan positif Gitu loh Oke Coba lu ceritakan Momen-momen yang menurut lu Bisa lu share Dan memang Wah Gua gak bisa lupa nih Cerita ini Lucu gitu Oke Coba lu ceritain Cerita yang Gua gak bisa lupa Oh Kalau cerita yang Gua gak bisa lupa Sebenarnya Banyak Tapi yang paling gua ingat itu Dua Oke Apa Yang paling gua ingat itu dua Pertama Sama siapa tuh Kita semua sama-sama Gereja ya Ini nih kita semua nih Berempat Itu sama-sama gereja Nah Ada satu kali tuh Apa namanya Ini Gua lupa ini masih SD harusnya Iya masih SD Dan gua waktu itu Belum gitu Fasih buat naik sepeda Ceritanya SD kelas berapa nih Ton Kelas berapa ya Gua lupa Gua sendiri gua lupa Oke 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 Yang penting lu belum bisa naik sepeda ya Belum bisa naik sepeda Artinya Belum fasi lah Gua udah mulai bisa Dikit-dikit Nah temen-temen Temen gua Sahabat gua Waktu itu itu dua orang Tinggal di Daerah Jembatan Besi Nah Satu kali kita Inisialnya dulu nih Sorry Gua potong Inisialnya siapa dulu nih Dua orang ini Ya kan Biar Si W sama Si W sama si S Si W sama si S ini Tinggal kan di daerah Jembatan Besi Oh iya Tinggal di daerah Jembatan Besi Terus itu Gua bawa sepeda nih Gua bawa sepeda Keluar gang Di gang itu ada 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 apa namanya Ada Ada got kan Ada got Ya ada got Di got itu Pas lagi gua baru keluar gitu Gua gak fasi Gua udah takut Nah Mereka tuh Suruh gua Berani pasti bisa Gitu Yaudah gua keluar Gua naik sepeda kan Karena gua gak fasi Gua jadi agak kago Karena itu Masa satu gang Suatu usah pikir Karena nanya got kan Wah Satu senggolan aja Itu waktu itu Kena batu kecil Gua nyamper mulut ke got Itu yang bikin gua Gak bisa lupa Itu Lucu sih Enggak ya Lucu menurut gua Tapi ini konjol Ini konjol Gua kan Gua kembur Dalam got Itu Itu yang bikin gua Wah Yang bikin gua tuh Gua gak bisa lupa Ya 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 Jadi Lu masih baru belajar Maik sepeda Dan temen-temen lu Support lu ya Ayo lu pasti bisa gitu ya Ternyata kanan kiri ada got Dan Lu nyemplung ke kanan Apa ke kiri Ternyata kanan kiri ada got Kanan kiri ada got Kanan kiri ada got Gablek gablek Oke Sorry ya Gua sebagai pembawa acara Terbawa suasana Karena gua membayangkan Memang waktu itu gua masih inget banget Yantoni itu emang terkenal bagong ya Gendut banget gitu ya Bulet Pokoknya lucu Kalau dia naik sepeda Gua udah membayangkan itu Got itu udah jadi tsunami Itu Kalo cemplung ya Oke 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 Terus apa yang terjadi Momen yang buat gue sebenarnya Bukan terlalu memorable banget Tapi memalukan cuma yang tuh ngebekas banget Di benak gue Ya yang penting kebersamaan Nah lu ditolong dong Apa diketawain dulu Seperti yang sudah-sudah Seperti sahabat-sahabat yang ada Biasanya kalau orang Indonesia itu Begitu pas temannya jatuh gak langsung ditolong Diketahuin dulu Eh itu natural Gak bisa di stop Seperti sewajarnya orang Indonesia Jadi lu jatuh Udah diketawain baru ditolong Lu mandi dong kayak gini kan Tapi setelah itu Apalagi Ton coba lu ceritain sedikit Yang mungkin lu pengen lu share Yang selagi lu inget karena ini Video ini bakal lu tonton mungkin 10 tahun kemudian 15 tahun kemudian Ya kan Jadi ceritakan selagi lu inget Ton Ya kan Apa ya Memori sedih Apa aja Kapan aja Memori Memori sedih tapi lucu sebenarnya Ini sedih tapi lucu ya gimana ya Gak sedihnya maksudnya bukan Bukan sedih Bukan sedih kayak Oh gua Gua di gimana Oh iya 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 tempat itu di rumah dia kita selalu mumpul itu masa-masa SMP sih itu masa-masa SMP masa-masa apa namanya di saat orang itu udah mulai ngerti yang namanya pacaran oh pubah iya 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 saya paham tapi di saat itu teman-teman gue atau sahabat-sahabat gue ini udah ada pacar semuanya iya cuma gue doang dong wah gimana lu jadi jadi satu kali nih ya namanya sahabat-sahabatnya punya pacar seneng dong akhirnya pas ngumpul bareng sama-sama kita mau kebersamaan dateng kan pacar yang masing-masing pernah dateng kan iya pacar yang masing-masing pernah dateng terus akhirnya satu persatu yang tadinya kita ngumpulkan berempat berempat terus itu mereka pacar yang masing-masing dateng berarti kan bertujuh tuh ya oh iya iya ya bener dong iya dong kan lu kan gak ada aku gak ada akhirnya bertujuh kan nah akhirnya kita ngobrol ngobrol terus itu lama-lama nih dan ngobrol yang dua hilang dua hilang apa nih apa yang hilang berdua oh perempuannya perempuannya ya satu sahabat gue hilang bareng sama ceweknya oh begitu siapa-siapa inisialnya siapa itu siapa itu siapa itu itu katakanlah katakanlah di antara di orang oh iya salah satunya lah ganti-gantian lah ya hilang gak lama hilang lagi satu wah gak lama hilang lagi satu akhirnya apa mereka bertiga tuh pacaran iya iya dong lalu gue sendiri doang aduh sedih banget akhirnya gue jadi apa gue jadi obat nyamuk obat nyamuk gimana emang lu ikut mereka pacaran iya kan mereka lagi pacaran gue di rumahnya kan kita ngumpulnya di rumah ya Allah mereka lagi pacaran gue gue mah di rumah gue di bawah gue ngurungin nasib aja udah jadi obat nyamuk jadi gak tuh iya 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 tapi is oke tapi lu diajak ngobrol dong masa lu gak diajak ngobrol masa mereka pencar-pencar ya satu pojok kanan satu pojok kiri lu tengah-tengah di bawah gitu kita bisa bilang bisa bilang kayak gitu oh gitu satu tempat yang disitu satu tempat yang disitu satu tempat yang disitu akhirnya gue sendiri gue di depan gue sendiri berapa lama lu tuh begitu mengalami hal begitu dan kenapa juga lu harus dateng gak tau nah kan kita kan gak tau namanya sahabat kalau misalnya lagi bersama kita 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 ngobrol lah karena memang seringnya juga ngumpulnya disana pak oke tapi tapi bete nah kalau lu bete mereka gak mereka ngerti apa bodo amat gitu enggak lah enggak gue juga gak 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 ngerasa bete ya biasa aja ya pasti ada bete pasti ada dong namanya jadi obat nyamuk gue sih enggak enggak bener gue gak kepikiran kayak gitu paling gue balik oke 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 terus jadinya gimana tapi mereka kan pacaran-pacaran kan sampai married ya eh enggak ya ada yang sampai married ada yang enggak gitu ya enggak oh enggak pada dasarnya sekarang sekarang istrinya beda oh beda iya 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 udah beristri dan istrinya ternyata beda sama mantannya oh beda sama mantannya ketahuan ya semuanya ada yang satu sekarang calonnya juga beda oh oke maksud gue gini yang sama L ini gue gak klarifikasi sedikit ya L yang pertama sama L yang kedua ini beda loh ya eh anjay kenapa harus sama-sama L gue kan bingung jadinya gue juga gue juga baru baru nge baru nge juga ternyata kok bisa ya sama-sama L ya oh gitu wah banyak juga ya nih tapi sorry gini ton ini L yang lu maksud adalah temen yang bener-bener jadi sahabat kan yang bakal lu ceritain yang sekarang kan oke kan makanya kan yang gue bilang kan ada dua oh Lnya ada dua Lnya dua L pertama itu itu waktu kita kelas 3 SMP seinget gue kelas 3 SMP itu kita pisah karena si L yang pertama ini pertama dia harus pindah ke sekolah terus itu gak lama dia pindah ke ausi oh gue gak tau deh L yang mana oke kayaknya saya mulai paham L yang mana harusnya sih ya harusnya karena kamu sudah nyebut ausi oke ya 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 saya paham saya paham hanya saya yang paham gue gak deh coba lu ceritakan yang L yang mana nih ton yang di ausi L yang di ausi nih oke ceritakan ceritakan yang buruk-buruk dulu kan kita kan masih sebelum belum mark handphone ya belum mark handphone itu masih marknya tuh telepon biasa telepon rumah oh ya 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 telepon biasa ya si L ini kalau misalnya ada apa-apa tuh pasti curhat kalau ada apa-apa tuh pasti ngomong jadi kalau misalnya ada ada sedikit ada sesuatu ya pasti dia telepon ke rumah gue oh telepon dia ngobrol kita kalau misalnya ngobrol nih bisa setengah jam kita ngobrol sampai setengah jam kalau misalnya iya kalau misalnya pas lagi ada apa-apa kita ngobrol waktu itu SMP SMP gue gue deket sih gue deket sama dia gue deket banget jadi lu ngobrolin apa lu berdua lu udah kayak pacaran aja semua mahal lu semua yang apa namanya yang lucu yang kocak nih yang L yang pertama ini memang kan orangnya kan selengehan orangnya ini apalagi khususnya dalam soal cewek itu selengehan selengehan playboy ya playboy ya ya misalnya kita ngobrol kita ngobrol kita bercanda nih pertama gak jauh dari cewek oh iya iya tapi ada ada sesekali kita ngobrol misalnya apa namanya soal kita apa namanya lagi apa gitu gue lupa-lupa oke black lo ya dulu namanya jaman-jaman kecil mah ada aja ada aja ya main game gitu ya iya sering dateng asik dong dateng ke rumah sering dia dateng ke rumah gue juga kadang dateng ke tempat dia main gue juga kenal kenal bareng kenal kenal mamanya deket dia juga kenal nyokap gue deket nah apa apa lagi yang lu pengen ceritakan selain si L mungkin siapa lagi nah cerita lucunya dimana saya bingung ceritanya lucunya dimana saya bingung kalian cuman teleponan doang cerita lucu ya gak ada ya gak ada ya maksudnya gini maksudnya cerita lu yang biasa-biasa aja oh jadi kalian itu deket secara natural aja ya jadi gak kayak gimana cuman karena waktu juga pertemanan kalian lama terus bareng-bareng terus ya kan terus ada apa-apa juga cerita bareng akhirnya kebersamaan itu yang membuat kalian tuh dapat chemistry gitu ya jadi istilahnya gitu lah ya tiba-tiba kalian jadi deket satu sama lain saling kenal kayaknya ada yang mungkin udah saling buka-bukaan mungkin ya nah gue pengen tanya pengen tanya adalah pada saat itu ada gak sih momen dimana kalian itu udah mulai berpisah dalam artian gak kumpul kayak dulu gitu loh gak kumpul kayak dulu terus itu kapan itu kan bisa mempengaruhi hubungan juga kan bener gak sih kalau lu udah gak intens lagi itu kan mempengaruhi hubungan nah lu gitu gue bareng-bareng itu masih kok sampai SMA kita orang ya tapi yang nah itu itu yang yang gue harus harus cerita adalah bahwa gue sama kita sama L yang pertama itu kan sempat udah kepisah tuh oh ya ya dari SMP3 itu sempat kepisah karena dia ke ausi ya karena dia pindah pertama karena dia pindah sekolah habis itu ya dia pindah ke ausi tapi dia pas lagi balik dari ausi ke ke indo itu dia masih nyari gue beberapa kali ya oh iya kalau pasal sekitar 3 3 atau 4 kali dia balik ke indo dan nyari gue terus itu kan karena kan gue memang sama gue juga baru gak kalau misalnya gue sama temen gue itu masih temen gue itu masih saudara sama dia jadi waktu pas lagi dia balik indo itu ada kurang ya 3 sampai 4 kali lah itu dia tetap mencari gue dateng mencari gue kita hangout bareng jalan bareng keluar sama-sama terus itu kita ngumpul ngobrol bareng-bareng itu sih itu itu sebenarnya momen momen kita ya momen kita itu saat kelas 3 SMP itu momen momen sedihnya karena pertama dia tuh memang pindah sekolah habis itu gak salah sampai lulus apa enggak ya nah itu dia pindah kausi sih udah dari situ bener-bener harus terpisah ya jadi sedih ya disitunya ya kayak merasa kehilangan gitu ya ya sampai sekarang waktu itu masih ada kontek tapi sampai sekarang enggak sih jadi ini terpisahkan karena jarak long distance mantap nah setelah itu siapa lagi yang sudah mulai pelan-pelan gitu ya ketemu sama L yang kedua L yang kedua itu kelas berapa sudah mulai kenal SMA oh oke oke sepertinya saya sudah mulai bisa membaca ya iya 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 saya ngerti L yang kedua ini baik 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 mudah-mudahan dia nonton gitu ya mudah-mudahan dia nonton oke bagaimana perkenalan lu apakah L ini bener kenapa bisa ini sahabat juga kan bener ya jadi sahabat ya L yang kedua ini ya oke ini sangat menarik gue sempat deket kok sama dia gue suka sempat deket banget sama dia ini sangat menarik karena pertemuan mereka itu tidak selama L yang pertama tapi ini bisa jadi sahabat juga oke jadi gue pengen lu ceritakan pelatar dari seorang L ini dia itu mungkin siapa gitu kenapa bisa tiba-tiba nimbrung sama kalian itu kan pasti ada sesuatu gak mungkin tiba-tiba nimbrung ya kan coba lu ceritakan gue kenal sama dia itu unik sih lucu sih jadi dulu sebenarnya gue kenal sama L yang kedua ini dari SMP kelas 1 SMP kelas 1 itu gak tau gue bareng sama lu gak ya dari pas lagi SMP kelas 1 itu satu kelas kayaknya enggak SMA apa SMP 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 bener-bener SMP kelas 1 oh gue kayaknya enggak deh lucunya gini gue kenal sama L yang kedua ini ini gue kenal dari gue kenal dari SMP kelas 1 oh gitu dulu kan ada SMP pas lagi baru masuk itu ada SMP kelas 1 eh SMP 1A 1B 1C gak tau kalau lu masih inget ya iya 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 SMP 1A 1B 1C nah gue sama dia itu gue masih inget banget di SMP di SMP di kelas 1C oh oke nah gue kenal gue kenal sama dia itu awalnya gara-gara simpelnya dia ada ngobrol terus dia itu gurunya tuh negur tapi gurunya negur gue gurunya negur gue jadi dipikir gue yang ngobrol karena gue duduk depan dia oh oke nah terus dia itu pas ditegur gue kan gak tau dong belakang gue namanya juga kita juga gak belum terlalu kenal namanya baru kelas 1 ya iya iya jadi pas lagi ditegur kan gue gak ngobrol bukan gue yang ngobrol akhirnya gue tunjuk ke belakang dong karena memang belakang gue yang ngobrol gue bilang bukan saya pak ini belakang saya saya bilang gitu gue bilang gitu kan di belakang gue tuh dia oke nah dipikir gue itu ngelaporin dia ke guru terus pas lagi udah selesai keluar istirahat nih kucuk-kucuk keluar gue di depan dong di depan lagi lagi liat ke bawah gitu eh ternyata gue gak tau deh kucuk-kucuk jalan keluar gitu jalan keluar nah ternyata dia panggil gue dia panggil gue pas gue balik gue ditonjok gue sekali sama cuma cebret gitu hah ditonjok serius gue ditonjok sama dia kan gue udah bilang itu ya jadi kalian yang belum nonton episode kemarin yang kenapa gue bisa bilang tau mingse gayanya tau mingse nah kalian bisa tau nanti kalian cek aja tau mingse tuh main tonjok aja serius main tonjok tuh gila lu iya langsung langsung ditonjok gue sekali oh saya gak bisa memaafkan terus itu terus itu gue bingung dong lu kaget ya kaget setengah mati dong iya gue gak ngebalas karena gue kaget kenapa tonjok muka nih iya tonjok di pipi gue di pipi gue wah kenceng tuh kenceng jadi copot satu dong enggak lah dia tonjok sekali selesai gue dia ngomong-ngomong gue juga lupa sih dia ngomong apa pokoknya yang penting dia ngomong-ngomongnya tuh perihal soal tadi lu tunjuk-tunjuk iya iya gue pas ditonjok sama dia dia ngomong-ngomong abis itu dia jalan pergi nah guenya bengong bengongnya dalam mati gini bingung gue kenapa kok main tonjok aja gitu loh iya 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 udah lepas dari itu udah itu lewat itu udah lewat tuh nah ternyata pas lagi kelas 1 SMA tuh karena gue taunya kan nih anak kan karena kita udah sama-sama sampai kelas 3 SMP tuh kan lebih sering satu kelas tuh sama dia nah gue taunya nih anak tuh bandel oh iya 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 tomingsel lah ya nah lu jadi gak deket dong ya pada saat itu kan emang gak deket ya enggak iyalah ditonjok kampret tuh tapi gue tau selok selok bukan selok beloknya sih gue tau apa namanya gerak-gerik dia dia nakalnya kayak gimana gue tau tapi gue gak gak nyangka aja satu kali di pas kelas 1 SMA tuh tiba-tiba ada satu anak nih yang pas pagi-pagi gue dateng nih kucu-kucu dulu pagi-pagi gue dateng ke sekolah terus ada satu anak berdiri depan pintu berdiri depan pintu dia salamin semua semua murid yang masuk ke dalam kelas dia minta maaf tuh dia minta maaf dari dia pagi-pagi dia pagi-pagi udah dateng udah stay di sekolah di depan pintu nah setiap murid yang masuk ke dalam itu dia minta maaf termasuk gue termasuk gue pas lagi masuk gue bingung sekali lagi yang waktu itu di kelas di kelas SMP kelas 1 sekarang di SMA kelas 1 jadi tiba-tiba loh anak kenapa nih salah makan obat apa ini kenapa begitu pas masuk langsung salaman satu-satu oke oke nah ternyata usut punya usut ternyata ini anak udah mulai ke gereja waktu itu oh istilahnya ya bertobat lah oh gitu oh ya 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 dia minta maaf ke semua 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 murid yang ada di kelas itu dia minta maaf oh oke 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 dari situ ternyata gereja tempat yang gue orang datengin sama si S sama W ini ternyata dia juga disana hmm bareng kebetulan ya bareng nah bareng terus itu kita ternyata satu komsel artinya satu komunitas nih satu komunitas sel ternyata bareng ditambah lagi kita punya kakak rohani yang sama akhirnya kita sering ngumpul kita sering ngumpul kita sering ngobrol kita sering curcol sama-sama segala macem nah lagi-lagi ngumpulnya di satu tempat itu satu tempat yang memang biasa kita ngumpul sana oke yang inisialnya W jadi kita sering sering lah berempat berempat disana kita kita bercanda-bercanda seratus curanda oke setelah itu kenapa lu bisa bilang dia sahabat momennya apa kan namanya jadi sahabat kan lu bilang dari temen baik eh dari temen temen baik sampai sahabat nah lu udah bisa nganggep dia sahabat dalam waktu yang mungkin relatif agak singkat enggak dong oh lama ya coba ceritakan lama dong lamanya itu dalam arti mungkin lamanya mungkin enggak enggak sampai oh baru pas kenal langsung jadi sahabat baik enggak lah gue gue kenal sama dia mungkin setelah satu atau dua tahun gue orang deket deketnya itu gue sering main karena rumah gue orang juga deket dari rumah gue sama rumah dia itu cuma seberangan doang jadi gue juga sering sering main ke tempat dia sering ngobrol terus misalnya sering ngumpul sering nongkrong di tempat dia terus itu kita mal apa kalau kita pergi ke gereja jadi dulu kita kan enggak ada motor enggak ada motor enggak ada enggak ada apa-apa dan kita kalau ke gereja nih lucunya kalau ke gereja itu jalan kaki ke mana emang ya jadi gereja kita di jembatan dua apartemen Robinson jembatan dua kita jalan kaki itu dari angke dari angke kita jalan kaki enjoy ya enjoy ya enak ya itu enak ya bareng-bareng sama temen ngobrol pokoknya sering berdua terus kalau malam kita sering keliling keliling itu udah kayak ngeronda maksudnya itu kita jalan-jalan kita jalan-jalan naik sepeda naik sepeda keliling-keliling entah itu kemana ngobrol berdua kita bercanda-bercanda kadang kadang ada ada satu momen gue main tempat dia sampai malam terus itu juga ada kalanya waktu pas lagi dia ada masalah ngobrol surhat surhat oh iya itu juga kalau misalnya gue lihat dia memang dia terlalu deep maksudnya masalah dia itu terlalu dalam maksudnya dia memang harus ada orang yang support dia dong iya nah pasti gue support nah gue pengen tanya itu kan lu pernah ditonjok sama dia dia ingat gak dan dia ada minta maaf gak bener-bener minta maaf secara bener-bener gue abis nonjok lu nih pernah nih masih pernah lu bahas gak soal itu enggak enggak oh gak pernah tapi kalau misalnya kalau misalnya dia ingat pasti ingat pasti ingat oh tapi dia gak pernah bilang dia gak pernah bilang bilang gini ya eh sorry ya gue pernah nonjok lu gitu ya gak pernah ya gue lupa gue lupa pernah apa enggak ya gue lupa mudah-mudahan ya nonton dan pelakunya juga bisa memberikan respon ya oke ini yang L kedua oke dan sekarang gue pengen tanya yang mungkin temen siapa lagi yang pengen lu share gitu ceritanya kenapa lu bisa deep sama dia juga kan kata lu berbeda-beda cerita lu sama dia yang S sama W maksudnya ya coba lu ceritakan ada momen apa kalau S itu gue lebih sering lebih sering deket sama dia eh gue bukan lebih sering sih maksudnya gue deket sama dia itu karena sebenarnya anak cuek terus dia itu agak agak konyol konyol ya suka 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 gimana suka apa dia jadi kadang kalau misalnya kalau misalnya ngebah sesuatu kadang suka gak nyambung tapi dia asik tapi dia asik gak nyambung mudah-mudahan yang nonton S kalian bisa sebarin sampai ke S dan katanya dia gak nyambung berarti agak tulang lid ya sepakat kok baik-baik jadinya unik ya jadi teman kita semua pikirin yang sama kok jadi si S ini orangnya gimana temperamen kah atau gimana coba kita sindir dikit dia orangnya dia orangnya santai temperamen enggak dia orangnya santai santai banget tapi ada satu kali kalau misalnya ada sesuatu dia pasti ngambek coba dia ngambekkan cuma dia ngambeknya tapi enggak gak ngambekkan cuma ada satu momen kalau misalnya dia udah keser banget dia ngambek ya wajar lah orang kalau misalnya udah keser banget pasti ngambek cuma maksudnya ngambek dia juga gak lama ngambek dia paling udah ngambek nih udahlah lu mau begitu udahlah tapi entar selang selang dua atau tiga hari ntar bayar lagi oh gitu kayak lupa lah ya kayak lupa lah ya ya entah kayak lupa atau ya udahlah biarin lah gue mau udah gak mikirin lagi istilahnya mungkin gitu tapi lu sama S ini deketnya seperti gimana apakah lu ada kecocokannya apa sih lu sama S ini kecocokannya apa maksudnya mungkin karena suka hobi main game atau gimana dia sering cerita dia sering cerita dia sering cerita juga misalnya ada apa-apa dia cerita apa-apa dia kasih tau dan sebenarnya dia cerita itu gak cuma ke gue kok kalau misalnya ada apa-apa pasti cerita ke kita semua ada apa ada apa dia begini dia begini dia lagi gimana dia cerita dia orangnya tadi buka sih oke bagus 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 nah gue sering sering main ke tempat dia jadi dulu gue sering main ke tempat dia cuma buat naik ke istilahnya kalau orang orang barat ya punya rumah terus itu atasnya ada loteng kan ada gudang loteng kan ah ya orang barat ya ampun kalau orang kalau orang Eropa kan bukan maksudnya kalau orang Eropa gitu kalau nonton nonton film-film kayak misalnya ya paling banyak film poron lah biasanya kan kalau misalnya di atas ya gudang mereka kan di atas kan itu di atas bisa dibuka poronnya kan iya iya rumah dia dulu kayak gitu tapi bukan buka itu ada tangga naik tuh oh lucunya kalau misalnya kita naik ke atas gue sering ke rumah dia naik ke atas itu itu cuma buat apa itu cuma buat baca komik komik kungfu iya 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 dia juga orangnya suka main game iya jadi kalau misalnya dateng gue kan orangnya suka main game dulu kan iya saya paham dateng itu main game sama-sama ngadu lah pokoknya seperti biasa ya nah biasa lah yang W ini gimana kenapa lu bisa deket juga sama dia kenapa lu bisa anggap dia sahabat ada momen apa yang membuat lu tuh ya dia adalah salah satu sahabat gue kalau W ini salah satu sahabat yang gue bilang mungkin deket gue deket sama dia deket banget karena gue kenal sama dia gue dari TK dari TK SD SMP bahkan sampai SMA bahkan sampai kita gereja sama-sama kita gereja juga tempatnya sama terus dia tuh dari seluk-beluknya permasalahan dia terus dia tuh suka dukanya senengnya semua kita sama-sama lu tau berarti rahasia dia ya berarti lu tau rahasia dia gitu ya intinya gitu lah ya karena apa-apa dia cerita jadi bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya kalian nonton aja karena itu ada hubungannya oke jadi apa sih yang membuat lu deket sama dia momennya apa masih inget gak ada momen apa gak atau yang tak terlupakan sama dia yang membuat lu tuh sama dia tuh oh banyak malah satu aja deh gue gak usah banyak-banyak lu pilih satu aja iya banyak tapi bingung dia oh kan ada satu dia dia ini pernah sekali dia putus cinta wih ini jaman sekolah iya iya kita gak sebut nama ya kita hanya inisial iya gue kongrek gue gali-gali dia ini orangnya tapi ini satu aja ya iya yang harus harus yang paling parah gitu kalau bisa dia ini orangnya 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 tuh mau dibilang bucin bucin ya oke apa namanya ada satu kali dia tuh lagi putus cinta ada satu kebiasaan dia dulu ini kalau misalnya dia lagi putus cinta tuh pasti dengernya lagunya sedih aja oh gitu dengernya lagunya dia tuh senang banget denger lagu Mandarin dia senang banget artis Mandarinnya siapa itu itu kan kalau jaman dulu jaman dulu jaman 90-an pasti orang tau lah itu Jimmy Lin Richie Jackie Chan segala macem banyak lah nah dia senang banget denger lagu lagu-lagu sedih terus itu denger radio radio Cakrawala menyendiri apa menyendiri di kamar oh gitu pokoknya suasananya seperti itu sedih pokoknya lagi sedih sedih gitu dia pas lagi putus cinta terus itu dia dia di rumah nah gue kan dulu kan kita orang kalau misalnya datang ke rumah dia udah kayak rumah sendiri gak pake ngetok gak pake panggil jadi kalau misalnya pas dateng udah langsung bukain pintunya kita masuk oh ya 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 gak ada permisi ya bodo amat ya jadi pas lagi buka gue masuk terus itu dia tiba-tiba duduk di bangku terus itu dia nuduk dia tutup dia tutup canduk mukanya siapa nih orang dia tutup pake anduk kenapa mewek dia mewek 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 enggak mending mewek jadi dia kepala dibasahin rambut dibasahin dia tutup pake anduk terus itu dia duduk udah kayak udah kayak gengster gitu di atas di atas kursi dengerin lagu sedih terus itu gelap-gelapan ih kerasukan dong tuh anak jadi pas gue dateng lu ngapain enggak jawabannya cuma gitu setiap kalo misalnya pas lagi putus itu lu ngapain enggak sebenernya gitu entar enggak lama entar dia cerita oh gitu dia bisa cerita dari A sampai dari A sampai Z lu bayangkan dia bilang lu bayangin kok jadi gue gimana ceritain dikit dong ceritain dikit dong ceritain dikit itu kan privasi orang pak gue juga sebenernya sebenernya kenapa gue undang lu lagi karena gue penasaran sama itu cerita ya oke oke tapi ya jangan lah ya karena itu privasi tapi sebenernya gue penasaran kasih sedikit lah bocoran sedikit emang apa yang terjadi kenapa bisa putus gitu kan kita enggak sebut nama enggak sebut nama harusnya enggak kesenggol dong intinya aja putus karena apa ditinggalin diputusin atau gimana intinya diputusin diputusin yaudah intinya diputusin ngenes dah pokoknya deh ya ngenes oke gokil kenapa saya lucunya diputusinnya itu sebenarnya sebenarnya dari diantara kita bertiga itu kita udah ngomong jadi ini aduh kan gue jadi cerita kan enggak apa-apa udah telanjur jadi ada ada satu momen dimana kita orang tuh udah cerita sebenarnya dah putusin aja oh gitu kalian ya komporin juga lagi pula lagi pula enggak lagi pula juga pertama diorang sering berantem terus itu kan pacarnya kan juga lebih muda lu punya pikiran yang lebih lebih dewasa lu punya pacar yang masih kecil akhirnya pikirannya masih anak-anak terus itu lu gak nyambung pasti kan ada moment begitu kan dia masih mau bebas tapi lu kekang-kekang belum tentu mau oh dia pacaran kekang-kekang orang ya agak-agak itu ya cemburuan ya cemburuan ya cemburuan ya cemburuan kan mau bilang ini orangnya agak bucin iya iya korek terus udah ngomong oh iya iya dia masih keke enggak enggak satu kali pas diputusin mewek gimana oh dia mewek sekali diputusin selesai dong diputusin selesai apa dia tetap ngejer ceritain dikit dong jangan gitu dong tanggung ini eh gak boleh begitu lu ton lu bisa diomelir namanya orang kalau diputusin namanya orang kalau diputusin itu pasti hal pertama yang dia lakukan adalah awal mempertahankan gak menyerah gak menyerah di awal oh gitu jadi dia iya dong iya berarti dia tetap mohon-mohon dong enggak mohon-mohon mohon-mohon banget enggak maksudnya gimana caranya supaya bisa balikkan itu kan itu kan cara orang beda-beda iya iya tapi gak berhasil enggak kayaknya lu pada pada ketawa banget kayak semuanya gak berhasil dan kesedihan yang berlanjut itu jadi kalian ini jujur jujur kalian ini seneng kan melihat penderitaan dia sebenarnya enggak mohon jadi temen seneng sih penderitaan penderitaan di atas temen tapi setidaknya dia dibebaskan itu kan maksudnya kelegaan juga buat kita oh gitu ya maksudnya dari pada nanti dia tahu dia ke depannya yang ternyata tahu lebih lebih dalam ternyata memang hubungannya gak serius mungkin tapi menurut lu si W ini orangnya memang kalau tiap kali pacaran suka diputusin apa? suka mutusin coba itu aja gue pengen tahu diputusin saya senang saya puas sekali di podcast ini saya menertawakan penderitaan orang cuman maksudnya lepas dari itu lepas dari itu dia orangnya asik dia orangnya enak humoris tapi kenapa dia gini kenapa dia suka diputusin menurut lu apa sih sifat dia yang kenapa cewek ini kan harusnya humoris kan cewek seneng dia baik ya cewek harusnya gue ceritanya gue ceritanya ini dikorek sampai dalam-dalam gini ton gini ton kita kan tidak membicarakan orangnya A si B enggak kita cuman inisial yang merasa ya boleh yang enggak merasa enggak tahu kan enggak ngerti ini ceritanya kan enggak terlalu sampai bilang si A ini pacar sama ini enggak maksudnya gini kulit luarnya doang kenapa dia diputusin banyakkan diputusin menurut lu sifat dianya dari sifat dia itu apa sih yang bikin cewek itu mutusin dia coba overprotective oke saya puas overprotective oh jadi itulah yang membuat cewek itu tidak nyaman jadi maksudnya suka curigaan ya iya enggak sih oh dia diputusin itu karena overprotective enggak juga ini kan pandangan pandangan gue iya enggak apa-apa enggak ada salah kok kalau dari pandangan lu kan berarti enggak salah kan pandangan lu ya kan enggak bilang pandangan semua orang pandangan lu dia overprotective itu yang menyebabkan cewek-cewek kabur bener gue enggak bilang kabur loh ya iya maksudnya putusin lah gue enggak bilang kabur loh ya mutusin lah gara-gara mungkin tertekan gitu ya dia belum mau belum mau terikat lebih dalam gitu hanya mau enjoy-enjoy aja gitu ya jadi gini ton gue pengen tanya diantara semua temen lu ini ya ada L kek L kedua kek enggak mau enggak mau tahu menurut lu yang paling bucin siapa wek kok saya senang ya oke ini si wek berarti si wek ini kebanyakan sedihnya karena cewek bener gak enggak enggak pokoknya kalau misalnya putus sama cewek pasti semua sedih lah iya tapi dia kan banyak dong dia banyak ya banyak diantara semua temen lu dia yang paling banyak ceweknya maksudnya mantan-mantan yang paling banyak dia jujur iya gila paling dikit gue paling dikit lu oke iya lah karena gue sekali pacaran sekali sekali kamu sekali nikah enak aja kamu sekali pacaran sama dia satu langsung married ya itu kan gue makanya gue bilang gue paling dikit jadi kadang-kadang orang bilang playboy itu paling gampang dapet pasangan tapi gue bisa klarifikasi disini bahwa playboy itu mungkin dapet pasangan tapi pasangan sementara tapi yang bener-bener yang dapet pasangan itu orang yang kayak si Antoni yang dulunya semua pada pacaran dianya dipojokan kayak obat nyamuk gak tau dia mainin apa deh dia mendirikan karena karena gue obat nyamuk kayak gue dapet nyamuk gue mainin kakinya oh ya ampun jadi kalau mungkin diantara kalian serangkai lah 4 serangkai lah pokoknya ya gue sebutnya 4 serangkai apa 5 serangkai lu salah satunya yang paling cepet married paling cepet married yang paling cepet laku deh intinya deh ya ya kan salah satunya ya kan yang pertama yang mungkin siapa yang kedua mungkin lu yang lainnya nyusul yang paling playboy malah belun ya mudah-mudahan yang yang tersangkanya pelakunya ya sadar ya gitu ya oke jadi setelah itu kita udah juga diceritakan sedikit-sedikit pelan-pelan ternyata masing-masing punya karakter masing-masing ada yang cuek ada yang kucin ada yang memang ya kalian apa ya bener-bener udah kayak sahabat lah nah momen apa dimana tuh ini sekarang gue pengen tanya dulu lu sama mereka bagaimana sahabat seperti dulu kah apa hanya teman sekarang menurut lu jawab jujur menurut lu sekarang lu merasakan hubungan lu sama mereka-mereka ini hanya teman biasa atau bagaimana jujur ya jujur sejujurnya nanti gue akan tanya alasannya jadi ini sebenarnya gini ya sorry sebelum lu mulai gue cuma pengen jelasin di podcast ini tidak ada tujuan untuk menghakimi gak ada ya gak ada yang bilang gue bener dia salah ini mengeluarkan isi hati aja gitu ya yang lu rasakan gitu ya kan yang kita rasakan kan mungkin gue merasa kayaknya hubungan kita gak baik karena ini tapi bukan bilang salah gitu enggak ya kita gak bilang gitu kita mencurahkan aja jadi mudah-mudahan dia juga gak salah paham gitu ya karena lu jujur gitu kan mungkin dia selama ini salah paham sama lu jadi lu ngomong ini biar clear gitu loh ya dan gue harap Anthony juga ceritanya jujur juga gitu ya dari hatinya gitu ya gak dibuat-buat karena ini rekaman ini gue publikasiin loh jadi gue harap lu bener-bener jujur oke lu sama mereka lu anggap sahabat seperti dulukah atau hanya gimana gitu sekarang kalau sekarang gue gak usah bilang sahabat gue sama mereka tetap temenan oke jadi ini udah bukan dibilang sahabat kayak dulu ya ya gue sama mereka tetap temenan hubungan masih baik buat gue gini sahabat itu ya hubungan masih baik tapi gue gak bisa bilang bahwa hubungan kita sama kayak dulu karena buat gue sahabat itu banyak kriteria oke jadi ini dari dari yang gue rasain ya dari yang gue rasain itu sahabat itu sahabat itu punya banyak kriteria dan sahabat itu gak bicara ya oke memang sahabat itu lu bareng sama dia lama terus lu selalu main bareng sama dia kalian itu selalu sama-sama berbagi cerita terus seneng sedih suka duka berbagi curhatan terus banyolan sama-sama segala macam iya itu memang iya tapi buat gue sahabat itu lebih dari itu yang tadi di awal gue bilang sahabat itu pasti ada di saat lu butuh sahabat itu ada di saat sebenarnya lu tuh gak perlu ngomong apa-apa tapi sahabat lu kok rasanya tau ya lu teken apa itu sahabat minimal minimal setidaknya itu buat gue gue gak tau orang lain tuh ngerasa apa kalau misalnya ada yang mikir oh enggak ah sahabat gak kayak gitu lu salah ya it's okay gak masalah tapi buat gue minimal itu seperti itu menurut gue pribadi kayak misalnya gue gue berpikir sahabat seperti ini tapi kan buat lu kan lu mikirnya sahabat gak seperti itu bisa jadi jadi buat gue pribadi seperti itu kenapa karena pada kenyataannya pada saat gue butuh sahabat gue dan sahabat-sahabat gue gak ada oke jadi ada momen dimana lu mungkin lagi dalam kesulitan ya mungkin ya atau ada problem lu butuh mereka tapi mereka gak ada dalam artian gak adanya bagaimana atau kayak mereka gak bantu apa gimana karena kan gue juga gak ngerti ya ceritanya ya tapi kalau lu pengen berbagi sedikit biar yang denger juga agak clear gitu ya maksudnya apa sih gitu ada momen apa sih lu sampai mungkin nganggepnya tuh wah mengecewakan nih gitu kan mungkin tanda kutip ya mengecewakan nih kok gak kayak gini ya seharusnya emang ada problem apa sih tau buat itu sebenarnya kalau lu mau berbagi ya gitu biar gak ada kesalahpahaman namanya sahabat itu pasti ada selek ada enggak bener itu gak lepas lah semua sahabat ada di saat mereka selek pasti mereka akan baikkan di saat mereka baikkan hubungan hubungan tuh akan balik seperti semula tapi ternyata itu gak berlaku di gua oh gitu akhirnya tuh di saat di saat ada sebuah problem dan problem itu solve akhirnya tuh sudah selesai ya tapi ternyata hubungan itu gak sama lagi lu gak akan deket lagi sama seperti lu deket dulu dan itu gue rasain makanya kenapa pribadi gua sendiri sampai saat ini lepas dari yang denger ya lepas dari yang denger mau ngerasain seperti apa i said sorry gua gua maaf tapi ini perasaan gua buat gua kata-kata sahabat itu setidaknya sekarang gua gak ada belum ada sahabat yang bener-bener bener-bener ada buat lu kecuali Tuhan gua sendiri yang buat gua sahabat paling deket buat gua sekarang itu itu cuma ada ketiga pertama Tuhan gua kedua orang tua gua ketiga istri dan anak-anak gua kenapa Tuhan yang paling Tuhan gua yang paling tahu perasaan gua kayak gimana gua lagi gimana dan dia selalu ada buat gua kedua orang tua gua nyokap gua nyokap gua tuh paling tahu gua tuh kayak gimana dan di saat gua down itu nyokap gua pasti selalu kasih gua support ketiga istri dan anak-anak gua di saat gua lagi down di saat gua lagi di saat gua lagi butuh seseorang yang menghibur menghibur gua mereka ada bukan cuma kasih support tapi mereka ada buat kasih semangat mereka ada buat ngehibur karena di saat gua lemah ya lemah secara bukan cuma secara fisik tapi lemah secara mental di saat gua datang apalagi khususnya ada anak-anak gua itu gua merasa terhibur banget ada anak ada anak kecil dan itu anak gua itu tiba-tiba tapi jangan sedih misalnya gitu ya walaupun walaupun ngomongnya belum bisa selacar itu bicaranya tapi setidaknya ada satu momen di saat gua ada masalah lalu gua netesin air mata gitu anak gua tiba-tiba kucuk kucuk-kucuk datang tapi jangan nangis dong terus dia langsung ngelap air mata gua buat gua itu momen yang paling buat gua terharut karena gua sadar banget bahwa sosok sahabat gua yang paling deket sama gua itu ya mereka-mereka ini di saat gua lagi ada masalah gua pasti berdoa dan di saat gua ada masalah gua pun gak lepas dari gua cerita sama nyokap gua bahwa gua ada ini ada lagi begini gitu dan di saat gua ada masalah pun gua pasti cerita ke istri gua gua pasti curhat gua pasti ngobrol gua pasti minta pendapat dan dia selalu kasih gua support dan momen di saat gua ngertekin air mata ternyata anak gua datang kucuk-kucuk gitu dia lap air mata gua nah di saat itu gua berpikir bahwa sahabat sahabat-sahabat terbaik gua sahabat-sahabat sejati gua yang di sana mereka-mereka ini tapi kalau misalnya mau bilang untuk saat ini temen yang yang notabene yang tanda kutipnya itu sahabat gua bilang sih belum ada ya buat gua ya mungkin gua bisa aku itu temen itu temen atau temen baik tapi enggak dengan sahabat selamat menikmati selamat menikmati